Penyembahan itu kunci dalam segala hal. Saudara saya ada hari-hari dimana saya keliling kota dengan menyembah. Saudara ada hari-hari kami nyanyi di atap, nari di atap. Kuasa penyembahan sangat ajaib. Saya berdoa seberapapun saudara. Mari bawa kuasa penyembahan di desa, di kota saudara. Atmosfer pasti berubah. Kalau saudara bawa di gerejamu, istilah saya ini istilah saya ya. Pujian dan penyembahan itu jalan raya untuk kuasa Tuhan mucijat lawatan atmosfer diturun. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Saya melihat satu kota berubah. Saya melihat ribuan anak diubahkan. Saya melihat ribuan keluarga dipulihkan. Saya melihat bagaimana Tuhan menjama mereka yang paling gila. Yang tidak ada harapan. Saya melihat bagaimana nasib mereka menjadi ajaib. Saudara, dan itu yang saya rindu. Dimanapun saudara berada, saudara melihat itu. Dan itu kebahagiaan. Yang sampai hari ini saya tidak akan tukar dengan apapun juga. Saya bilang Tuhan, membangun gedung tidak akan pernah membahagiakan. Seperti yang sekarang saya alami. Ini panggilan yang mulia. Dan saya tahu Bapak Ibu, engkau dimanapun berada. Bapak Ibu punya panggilan yang sangat mulia. Jangan pernah tukar itu. Dengan apapun yang coba Iblis tawarkan buat kita. Saudara, saya khusus mengambil tentang Daud. Riwayat Daud dan apa yang Daud buat. Dan saya berdoa ini menjadi kekuatan, menjadi pelajaran buat kita. Saudara, saya ambil judul mengembalakan. Saudara yang pertama adalah mendoakan, doa keliling, menubuatkan dan memberkati. Dua Samuel 24, lalu berkatalah Raja kepada Yoab dan para tentaranya. Jelajahi segenap suku Israel dari Dan sampai Betseba. Adakan pendaftaran di antara rakyat, supaya aku tahu jumlah mereka. Saudara, banyak orang berkata, ujungnya jelek bu, dihukum. Saudara, dihukumnya bukan karena jelajahi. Dihukumnya pada waktu Daud mulai bangga. Saudara, dihukumnya pada waktu orang Israel mulai menyembah berhala. Tetapi Alkitab semua berkata, mulai dari Abraham, Tuhan bilang kelilingi negeri. Karena tanah yang kau ijak menjadi milikmu, pesan Tuhan buat Joshua. Kemudian Yesus sendiri, semuanya bicara tentang kelilingi negeri. Saudara, hari itu saya masuk ke Mahanaim. Mulai awal, kami, saya pulang dari Belanda. Saya tanya begini, Tuhan, saya ini tinggal di mana? Dan Tuhan bilang, Bekasi. Saya itu bahkan enggak tahu ada kota namanya Bekasi. Saya tahunya Jakarta, Bandung dan sekitarnya enggak tahu ada kota Bekasi. Saya tanya-tanya, akhirnya saya tahu. Itu kota pinggiran Jakarta. Dan saya baru tahu kalau itu kota tempat pembuangan sampah terbesar di Indonesia. Semua Jabodetabek, semua sampah di situ. Saya baru tahu kalau kota saya itu tempat penjahat terbanyak, saudara. Semua penjahat kumpulnya di situ. Saudara dulu mutilasi pembuangan mayat di situ. Saudara itu juga tempat kalau saudara pernah dengar judulnya, puisinya Keren Anwar. Dari saudara ya, sampai Bekasi. Saudara dan Bekasi adalah tempat pembuangan mayat. Saya baru tahu kalau kota itu isinya, saudara. Uh, ngerik. Maaf kata aliran hijau. Tempat aliran keras. Dan tempat pembuatan bom. Waktu Tuhan tempatkan saya di situ, saya syok berat. Tapi Tuhan bilang yang sama kelilingi negeri itu. Saya jalanin, waktu itu anak saya masih bayi, saudara. Saya pakai kereta dorong. Dan di kereta dorong saya isinya anggur, minyak urapan, saudara. Terus saya kereta dorong, sembari saya lempar tuh anggur. Saya bilang, Tuhan, tanah ini juga ditebus oleh Engkau. Darahmu juga ada di sini. Tolong selamatkan kota ini. Nanti saya jalan lagi, saya siram minyak. Karena orang enggak kelihatan bawa bayi. Dan saya bilang, Tuhan. Minyak pengurapan ada di tempat ini. Ambil kota ini jadi milikmu, Tuhan. Seperti Engkau mengurapi Daud, mengurapi hamba-hamba Tuhan. Urapi kota ini. Saya angkat berkata, minyak dan anggur. Kau janji tidak akan dirusakan. Saudara, dan itu yang saya buat. Dan saya mau bersaksi sama saudara. Tidak secepat membalik tangan, tidak secepat kesaksian saya. Tapi Tuhan kerjakan yang ajaib. Semua aliran keras itu ditangkap satu demi satu, saudara. Saudara digerabak ketahuan buat bom. Saudara, dan hari itu. Saya, Tuhan suruh buat sekolah. Kami mengajukan izin sekolah. Saudara yang namanya, wali kotanya bilang begini. Tangan saya kaku. Kalau tanda tangan buat orang Kristen. Selama saya menjabat. Karena dia memang aliran keras. Dia bilang, tidak akan ada sekolah Kristen. Tidak akan ada rumah sakit Kristen. Tidak ada apapun yang berbau Kristen. Di kota saya. Saya pulang dengan berkata, Tuhan ini kota yang sudah engkau berikan kepadaku. Saya lakukan sesuatu. Mau apa lagi, saudara? Sudah tidak bisa. Dan Tuhan bilang begini. Terus membangun. Ya sudah lah. Saya bangun tanpa izin, saudara. Jadi kalau orang lain, saudara ya. Izin dulu baru bangun. Saya bangun dulu tanpa izin. Tuhan bilang, suruh bangun. Ya sudah, mari saya. Mari kita bangun. Saya membangun dengan iman. Kalau saya ceritakan, saudara bisa tidak pulang. Karena setiap detail, semuanya keajaiban. Mulai dari jalan tanah, mulai dari saudara genteng, sampai saudara di luar semuanya mujijat. Nah, setengah cerita setelah hampir setengah bangunan. Saya bilang begini, Tuhan ini makin kelihatan. Kalau awal-awal kan tidak terlalu kelihatan ya. Ini kalau nanti datang, ngecek izinnya bagaimana. Tapi Tuhan diam saja. Pas hari itu saya kotba di satu tempat. Tiba-tiba orangnya nanya begini. Ibu, ibu bukannya sedang bikin rumah. Eh, bikin sekolah. Iya pak. Di Bekasi ya? Iya pak. Dia bilang gini, itu yang namanya wali kota. Dulu miskinnya setengah mati. Tinggalnya di sebelah saya. Di kampung sebelah saya. Makan sama saya. Tidur sama saya. Sekolah bareng saya. Mamah saya semua yang biayai. Sebentar ya bu, saya telepon. Di depan saya dia telepon. Wali kotanya. Dan dia bilang, itu sekolah saya. Lu tanda tangan. Saya enggak bayar satu sen bu. Saudara saya bahkan enggak ketemu wali kotanya. Saudara dia bilang gini, besok ibu cuma perlu suruh orang. Kasih dia tanda tangan, udah pulang. Saya besoknya kirim orang. Bapak wali kotanya tidak lihat tanda tangan. Pulang. Saudara, dan itulah izin sekolah kami. Dan hari ini, Tuhan buat yang ajaib. Sejak hari itu, sekolah Kristen terbangun. Kemudian mulailah rumah sakit, katolik, semuanya terbangun. Sekali lagi, dia Tuhan yang bertanggung jawab. Dimanapun saudara ditempatkan. Saudara mungkin ibu enggak tahu kondisi tempat saya. Saya memang enggak tahu, tapi Tuhan tahu. Dan dia Tuhan yang bertanggung jawab. Dia Tuhan yang bisa merubah tempat yang paling tandus. Menjadi tempat yang paling ajaib. Saya 27 tahun di Bekasi. Dan hari ini, kota kami, saudara, dari kota paling non-toleransi. Kota kami menjadi kota nomor satu di Indonesia. Paling toleransi. Kota kami dari kota nomor satu paling kotor. Sekarang kota kami nomor enam paling bersih, saudara, se-Indonesia. Kita tahu, Tuhan kita, Tuhan yang ajaib. Setiap tahun, kami dikasih free, pakai saudara Gor. Untuk buat Natal dan buat Pasca. Mereka bilang, terserah lah, mau pakai apa aja terserah. Saudara bayangkan, betapa ajaibnya Tuhan kita. Dan apapun yang diberikan Tuhan dalam hidupmu. Mungkin itu kota, desa, daerah kumuh, daerah miskin. Mulai jalani negeri. Kelilingi. Karena itu janji. Tanah yang kau pinjam akan menjadi milik. Itu mengembalakan, saudara. Mari kita lihat yang kedua. Datanglah orang-orang Yehuda. Mengurapi Daud di sana. Menjadi raja atas kaum Yehuda. Ketika Daud diberitahukan kepada orang padanya. Orang-orang Yabes menguburkan Saul. Maka Daud mengirim pesan, diberkatilah kamu oleh Tuhan. Karena kamu menunjukkan kasihmu kepada Tuhanmu Saul. Dengan menguburkannya. Saudara bisa bayangin situasinya ya. Ini Daud baru dilantik. Tiba-tiba mereka jalan. Ngambil mayatnya Saul. Dan kemudian bikin upacara besar-besaran. Buat Saul. Kalau Daud ini pikirannya negatif. Akan bilang begini. Eh mereka berontak nih. Mereka ini gak terima aku. Mereka tetap pilih Saul. Betul gak? Saudara ini lagi acara pelantikan. Mereka bikin acara Saul. Tapi Daud bilang. Diberkatilah engkau. Hai engkau yang setia. Saudara dia membawa persatuan. Dia tidak membawa berpecahan. Saudara kita sebagai anak Tuhan dimanapun. Mari bawa persatuan. Jangan pernah keluar dari mulut kita. Eh itu gereja aneh. Jangan pernah keluar dari kita. Eh itu orang apa-apaan sih. Ngelawan kita. Kita ini harus bawa persatuan. Berkati. Karena itu panggilan kita. Saudara saya punya tetangga. Itu aliran keras. Pada waktu saya kasih tangan saya buat jabatan. Dia ngomong begini. Maaf. Kami tidak bisa jabatan. Tangan dengan perempuan dan Kristen. Apalagi Cina. Terus dia pergi. Saudara bisa bayangkan nih. Mau cepat tangan dong mungkin begitu saudara. Muka saya ini sebenarnya hasil gaduh-gaduh. Saya ini gak asli Cina saudara. Saya sudah tes DNA. Dan darah saya. 45% itu Jawa Tengah. Orang Jawa asli. Cina-nya saya cuma 20%. Ada memang saya ada darah Belanda. Dan ada darah Pakistan. Karena papa saya punya keturunan Pakistan. Tapi gak tahu kenapa orang kalau ngeliat saya katanya Cina. Sebenarnya pada 40%. Jadi harusnya Jawa saya ini ya. Saudara nak. Anggaplah Jawa Cina. Mereka bilang begitu ya sudah. Tapi Tuhan itu ngomong. Mereka ini aliran keras bang. Bener-bener keras sudah. Istrinya pakai ninja. Dan hari itu Tuhan ngomong begini. Beliin kopi yang tulisan Arabnya segede-gede-nya. Untung waktu itu Joshua Makesia. Anak saya sama mantu saya di Malaysia. Saya bilang gini cariin kopi. Yang ada tulisan Arabnya segede-gede-nya. Saya bilang begitu. Saya bilang siap. Saudara jadi beliinlah kopi yang tulisannya Arab semua. Pokoknya mereknya Arab dari Arab gak tau lah. Saya kan gak bisa baca ya. Pokoknya saya bilang cariin kopi yang warap semua tulisannya. Sudah dibawain semua mereka. Saya kasih. Begitu mereka terlihat tulisan Arab. Mereka langsung menerimanya. Sah ini ya. Kalau tulisannya Cina ya sudah pasti. Jadi buang. Tapi ini tulisannya Arab saudara. Saudara mereka terima. Jadi saya malah mereka bilang begini. Enak. Ya pokoknya kalau tulisan Arab buat mereka enak saudara. Jadi saya sudah setok. Sebulan saya. Saya bilang oh sudah habis. Saya kasih lagi. Saudara. Tiba-tiba. Setelah kurang lebih. Setahun dua tahun. Saya lagi berdoa. Tuhan bilang begini. Pergi ke rumahnya. Saya bilang Tuhan. Saya itu mana mungkin bisa masuk ke rumahnya. Pasti ini orang berdosa nih. Cina Kristen perempuan. Tapi Tuhan bilang pergi. Yaudah lah. Tuhan bilang bawa uang. Bawa minyak urapan. Ya sudah saya nurut aja. Bawa uang. Bawa minyak urapan. Saudara. Saudara sampai di rumahnya. Saya ketok-ketok. Buk pak. Nggak ada. Tapi suara ramai banget di dalam. Suara TV. Jadi saya buka pagar. Masuk lagi ke dalam. Buk pak. Nggak ada lagi. Tapi pintu terbuka. Saya buka lah. Saudara saya dapetin apa. Bapaknya lagi terkapar. Dan hari itu saudara saya bilang. Buk kenapa? Dia bilang. Bapak kena serangan jantung. Terkapar. Sudah tidak ada. Saya siram minyak urapan. Saya bilang. Buk boleh saya doain. Silahkan. Kalau kepepet kan selalu silahkan ya. Saudara itu. The power of kepepet. Carilah waktu-waktu kepepet. Itu powernya gede saudara. Saudara saya siram minyak urapan. Saya pukul dadanya. Saya doa. Saudara bapaknya bangun. Bangun kuaget. Terus. Saya bilang. Buk. Kirim ke rumah sakit. Dia bilang. Saya enggak. Jadi mereka saudara taulah. Kalau mereka itu perempuan. Nggak boleh pegang uang. Pokoknya. Aturannya banyak saudara. Dan ibunya bilang. Saya enggak tahu bu. Caranya ke rumah sakit. Saya enggak pegang uang. Saya panggilin aksi. Saya kasih uang. Saya bilang. Ibu pergi aja. Bilang langsung masuk UGD. Bilang kena serangan. Jantung. Singkat cerita. Tertolong. Dan bapaknya datang. Sama ibunya ke rumah saya. Tanpa jilbab saudara. Terus dia bilang begini. Ibu. Boleh doakan kami sekali lagi. Saya sudah sembuh. Tapi saya pengen. Ibu doakan saya. Saya sampai. Kenapa. Nggak pakai jilbab bu. Nggak apa-apa. Saya pikir. Kalau ke rumah ibu. Nggak boleh pakai jilbab. Boleh. Saya bilang. Nggak masalah. Boleh. 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 Lain kali kalau minta didoakan. Datang aja ke rumah saya. Pakai jilbab komplit. Nggak apa-apa bu. Saya bilang. Saudara sampai hari ini. Hubungan kami baik. Mereka percaya Yesus. Walaupun tetap agamanya. Mari bawa persatuan. Saudara bisa bawa persatuan. Dengan cara apapun. Jangan pernah bawa pemisahan. Itu mengembalakan. Demikian juga dengan anak. Dengan istri. Mungkin dengan suami. Ibu-ibu. Jangan suka ya. Ngajarin suaminya. Papa harusnya begini. Papa harusnya begini. Awas. Istri nggak dituntut buat cerewet. Istri dituntut untuk membantu. Lu namanya penolong. Betul? Bukan memerintah. Saya menikah lebih dari 35 tahun. Kalau saya suruh. Suami saya nggak bergerak. Tapi kalau saya pura-pura melemah. Suami saya bergerak. Jangan bilang bapak-bapak ya. Tapi misalnya dulu nih ya. Kalau saya bilang begini. Yang itu anak-anak. Nggak bisa matematika. Saya juga nggak bisa. Bodoh banget saya. Tolonglah yang ajarin. Saudara dia tiba-tiba ngajarin anak-anak saya. Dan dia akan ketawa-ketawa. Bilang begini. Mamamu itu matematika lupa semua. Ngomongnya begitu. Saya diem aja. Yang pentingkan bapaknya ngajarin. Pekerjaan saya berkurang. Tapi kalau saya bilangnya begini. Ajarin matematika anak-anak. Pasti bilang. Kenapa nggak kamu aja? Saudara jadi artinya apa? Kita itu. Jangan pernah merintah. Tapi mari bawa persatuan. Kalau saudara bawa persatuan. Dengan cara yang setiap orang suka. Karena setiap orang itu punya bahasa kasih. Yang berbeda-beda. Bahasa kasih yang satu. Harus merasa dibutuhkan. Itu suami saya. Suami saya itu suka jadi hero. Saudara ya. Jadi kalau merasa dibutuhkan. Wah dia tidak melakukan semuanya. Tapi kalau diperintah. Wah jangan harap saudara. Nah tiap orang itu punya cara. Anakmu punya cara. Ada anak-anak yang suka dianggap. Untuk dia sudah dewasa. Biarin aja. Kadang-kadang dia buat kesalahan. Doakan. Jadilah teman. Tapi ada anak-anak yang suka didampingi. Mari dampingi. Karena setiap anak kita. Setiap istri, suami. Punya cara. Dan kita mau jadi pemersatu. Bukan pemecah. Itu mengembalakan. Itu mengembalakan. Mari kita lihat yang selanjutnya. Di dalam satu tawari dua lima. Selanjutnya untuk ibadah Daud. Para panglima. Menunjuk anak-anak Asaf. Anak-anak Heman. Anak-anak Yidutun. Mereka penubuat dengan diiringi kecapi. Gambus dan teracap. Penyembahan itu kunci dalam segala hal. Saudara saya ada hari-hari. Di mana saya keliling kota. Dengan menyembah. Saudara ada hari-hari kami nyanyi di atap. Nari di atap. Saudara dan. Saya mau berkata ya. Aduh itu sangat kelihatan. Jakarta itu dan Bekasi. Itu tempat paling polusi se-Indonesia. Seperti yang saya katakan. Setiap hari kami membakar. Kira-kira saudara ya. Delapan ton sampah. Di kota saya. Jadi saudara bisa bayangkan. Dan asepnya kayak apa. Baunya kayak apa. Itu di kota saya. Dan belum lagi Jakarta dengan mobil yang paling banyak. Ya penduduk Jakarta itu 7 juta saudara. Saudara dan mobilnya ada berapa? 5 juta sendiri. Mobilnya. Saudara bisa bayangkan. Mengerikannya asepnya. Dan itu enggak pernah clear. Jadi Jakarta itu langitnya tidak pernah clear. Tapi tidak bisa dipungkiri sampai itu masuk. Setiap kali kami menyembah. Saudara seluruh Jakarta sampai Bekasi. Langit semua clear. Sampai bisa lihat gunung ke Bogor ke Bandung. Saudara bisa bayangkan. Setiap kali menyembah. Sepawar full itu penyembahan. Kami berkali-kali saudara. Melihat yang namanya atmosfer itu berubah. Hari itu kalau saudara pernah ingat. Bagaimana Indonesia pernah hampir porak-poranda gara-gara Ahok. Orang minta Ahok masuk penjara. Masih ingat? Itu demo besar-besaran. Di Jakarta ada lebih dari 5 juta orang turun ke jalan. Hari itu kami sudah tidak tahu bagaimana untuk mencegah bakar-bakaran. Kerusuhan. Tuhan bilang. Buat penyembahan. Di atap. 24 jam. Di 6 titik. Mengunci Jakarta. Jadi kami buat di 6 titik. Saya ini orang yang persis saudara ya. Di atas kami sewa hotel. Saudara di pas jalanan itu. Dan kami dari atas. Ketika mereka mulai teriap begini ya. Bunuh. Hancurkan. Cina. Kristen. Hancurkan. Kami itu di atas nyanyi. Oh great. Kami nyanyi saudara. Tuhan berkuasa. Kami nyanyi. Shalom. Saudara tiba-tiba di depan mata saya. Nanti ada sebuah kelompok angkat bendera merah putih. Nyanyi. Satu nusa. Satu bangsa. Tiba-tiba semua meredah. Saudara nanti mereka lagi satu lagi kelompok. Mulai nyalain bakar saudara. Ban. Ban. Ban bekas. Kami di atas nyanyi lagi. Saudara kami sudah sampai habis semua lagu. Saudara ya. Rasanya lagu apa lagi nih. Oleh darah anak domba. Tiba-tiba itu bisa ada yang gini. Itu dia. Siapalah artis. Ayo foto-foto. Foto-foto. Bakbannya habis saudara. Tidak jadi bakar-bakan. Itu kami jaga 24 jam. Sekali lagi. Kami lihat itu dahsyat. Itu benar-benar real saudara. Itu pertempuran yang sangat real. Sampai kami berkata Tuhan. Kuasa penyembahan. Sangat ajaib. Saya berdoa. Seberapapun saudara. Mari bawa kuasa penyembahan di desa, di kota saudara. Atmosfer pasti berubah. Kalau saudara bawa di gerejamu. Istilah saya ini istilah saya ya. Pujian dan penyembahan itu jalan raya. Untuk kuasa Tuhan. Mujijat. Lawatan. Atmosfer. Diturunkan. Atmosfer ilahi. Saya selalu berkata yang paling berkuasa nih istilah saya ya. Lebih dari pengkotbah. Itu pemain musik dan WL. Karena kalau mereka sudah buka jalan. Ini istilah saya nih ya. Saudara cuma angkat tangan aja kuasa Tuhan terjadi. Tapi kalau mereka gak buka jalan nih saudara. Wah saudara kuat bah sampai ngedeng orang tidur. Jadi bawa kuasa pujian penyembahan. Di setiap rumah. Saudara akan lihat. Keajaiban. Itu akan day by day. Saya bersyukur saya punya orang tua yang membawa kuasa pujian penyembahan. Saudara bukan selalu dalam bentuk mesti keyboard. Semuanya komplit ya. Saudara bisa dalam bentuk doa. Bisa dalam bentuk nyanyi di rumah. Bisa dalam bentuk syafaat. Itu penyembahan kita. Papa saya itu selalu bangun jam 4 pagi dan mulai nyembah. Dia akan berlutut. Jadi di keluarga kami sampai hari ini di tempat saya gak ada kursi. Kecuali buat oma-oma, opa-opa yang gak bisa duduk di kursi. Kenapa? Latihan. Nanti di surga gak ada kursi loh saudara. Nyembahnya semua berlutut di lantai loh saudara ya. Jadi gak apa-apa latihan saudara. Tapi saya bilang, bu, emangnya gak boleh duduk. Boleh lah saya juga duduk di kursi. Tapi karena itu istilah saya warisan dari ayah saya. Ayah saya selalu tidak pernah berdoa di kursi. Dia selalu berlutut. Dari jam 4 pagi, tiap hari. Gak pernah ada hari tanpa dia berlutut dan menyembah. Saudara ibu saya adalah seorang penyanyi. Dia selalu, dia bisa main piano. Tapi kalau main piano kan susah dibawa-bawa. Jadi dia pakai keyboard. Pakai keycord kecil. Dan dia akan setiap hari. Nyanyi itu minimal pagi sejam. Sore sejam. Dan saya melihat sungguh. Atmosfer itu merubah banyak. Saya masih ingat ini hal kecil ya. Tapi itulah yang mendidik saya. Jadi kami pernah miskin, sangat miskin. Dan saya tahu dari lagu yang dinyanyikan ibu saya. Kalau ibu saya tiba-tiba dari pagi nyanyi El Shaddai. Itu berarti gak ada duit, saudara. Jadi lagu yang sepuluhnya El Shaddai. El Shaddai. Gak ada uang ya mama saya. Gak ada makanan. Jadi tergantung lagunya. Kalau lagunya aku bersyukur, nah itu banyak uang, saudara ya. Kalau lagunya El Shaddai itu berarti gak ada uang, saudara. Nah, terus. Kalau begitu, saya ini kan masih kecil. Saya hari itu kira-kira kelas 1, kelas 2 SD. Saya akan bilang gini. Mak, pagi ini makan apa? Hari ini makan apa? Dan mama saya akan jawab begini. Nyanyi. Gak ada makanan. Terus saya juga jawab begini. Namanya juga anak ya. Kalau lapar, disuruh nyanyi tambah lapar. Terus mama saya bilang ini. Lu gak nyanyi? Gak keras nyanyi. Mama gak kasih makan seharian. Terus dia bilang, buka mulut. Nyanyi yang keras. Maka nyanyilah saya El Shaddai. Dengan terpaksa, El Shaddai gitu ya. Gak pakai hati. Gak ada hati. Adanya dipaksa nyanyi. Saya kan teriak-teriak. El Shaddai, El Shaddai. Pokoknya sekeras-keras ya. Tapi saya mau bersaksi. Tidak pernah. Tidak datang berkat. Kadang-kadang setengah jam. Kadang-kadang sejam. Selalu berkat datang. Nanti tiba-tiba ting-tong. Ada orang ngasih mie. Tiba-tiba ting-tong orang bilang, Bu, tadi malam saya ada pesta. Ini lebih makanannya nasi kuning. Tiba-tiba orang datang bilang, Bu, pesan makanan. Karena ibu saya catering. Sampai saya bilang begini, Tuhan. Sakti ya. Nyanyi itu sakti. Karena itu jadi kebiasaan saya. Sampai hari ini. Sampai hari ini. Kalau saya sakit. Tidak ada uang. Apapun. Saya akan pilih nyanyi. Mahanaim itu berkali-kali mau diserbu. Karena sudah bisa bayangkan ya. Hari itu kami melayani anak-anak rumah singgah. Dan kami ajarin lagu. Aku anak raja. Tapi mereka mendengar setiap. Kami pagi sebelum penyembah. Sebelum mereka masuk. Mereka itu sudah nunggu di luar. Kami di dalam nyembah. Mereka dengar lagu haleluya. Puji Tuhan. Semua mereka dengar. Dan anehnya mereka itu di luar. Semua apa lagu kami. Nah apa yang terjadi? Mereka di masjid nyanyi. Haleluya. Puji Tuhan. Itu lagu semua di luar kepala mereka. Jadi mereka kalau di masjid ya. Mereka bisa nyanyi dengan santai. Haleluya. Haleluya. Atau kau ku sembah. Saudara bayangkan. Itu terjadi. Sampai hari ini. Tapi hari ini sudah tidak ada keributan. Mereka sudah mikir. Sudah lah Mahanaim. Biarinlah. Terserah mereka. Tapi waktu itu. Saudara mereka datang ke tempat kami. Lima ribu orang. Mau menyerbu. Dan saya waktu itu bilang. Saya tidak bisa buat apa-apa. Saya bilang. Buat semua teman-teman yang takut. Silahkan di rumah. Yang mau. Ayo kita nyembah. Saudara saya bilang. HP semua kumpulin. Karena kalau tidak. Tiap kali lihat HP. Sampai mana. Sampai mana. Kita tidak bisa nyembah. Saya bilang HP semuanya. Taruh. Termasuk HP saya. Saya bilang. Ayo kita nyembah. Dan hari itu kita nyembah. 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 Kita lupa. Saudara dari jam sembilan. Sampai jam dua. Begitu jam dua. Saya kaget. Loh ini jam. Sudah berapa jam kita nyembah. Saya bilang. Kok saya tidak dengar suara. Tidak dengar penyerbuan. Akhirnya saya bilang. Ayo buka HP. Begitu buka HP. Saudara laporan datang. Semua dari polisi. Dari mana-mana. Semua datang. Bilang bu. Tiba-tiba kepala mereka yang paling tinggi. Meninggal dunia. Jadi. Kena serangan jantung. Bukan karena kena kutuk. Saudara ya. Kena serangan jantung. Dan mereka semua tidak jadi ke rumah saya. Semua layak. Saudara ya. Kan kalau mereka harus dalam waktu satu hari. Dimakamkan. Jadi mereka semuanya. Kesana berdoa. Nah cuma inilah orang Kristen. Begitu dengar itu. Amin. Bubar. Makan. Pada waktu ada tantangan. Nyembah. Saudara. Pada waktu selesai. Hore. Terima kasih Tuhan. Makan. Tapi untung Tuhan itu mengerti. Untung Tuhan itu mengerti ya. Tapi itulah. Karena itu saya berkata. Jangan pernah tinggalkan kuasa penyembahan. Ini sangat ajaib. Dan orang bertanya kepada saya. Apa kunci. Sampai hari ini kami ada. Saya bilang salah satunya penyembahan. Apa kunci keajaiban. Begitu banyak. Saudara kalau mau tahu. Puffing di tempat kami. Ini cuma satu dari seribu kesaksian. Hari itu kami nyembah. Ada orang Buddha lewat di depan kami. Saudara dia gak bisa perhenti. Sampai mobilnya stop. Dia nangis. Dia bilang ada Tuhan di sini. Ada Tuhan di sini. Dia minta ketemu saya. Dia bilang gini bu. Ada Tuhan di sini. Saya ajak dia terima Yesus. Tapi dia bilang. Tapi saya gak bisa tinggalkan. Saya tetap Buddha. Saya bilang gak apa-apa. Yang penting kamu terima Yesus. Sebagai Tuhan juru selamat. Dan kamu bergaul sama dia. Saya ajari bagaimana bergaul sama Tuhan. Terus dia bilang. Begini bu. Saya ini cukup berada. Saya pengen kasih sesuatu. Tapi saya orang Buddha. Saya gak layak. Persembahan saya masuk ke tempat ibu. Saya bilang. Gak apa-apa pak. Saya pikir. Kalau ngasih uang kan. Saya mau ya. Masuk gak apa-apa ya. Ngasih apapun ya. Saya bilang. Gak apa-apa pak. Dia bilang. Enggak. Ini orang Buddha. Kadang-kadang lebih tahu diri. Dari orang Kristen. Dia bilang. Saya gak layak. Tapi saya akan buat dari ujung ke ujung. Punya ibu. Semua saya tutup paving. Saya kerjakan. Saya bayar. Biar. Ini jadi tanda. Bahwa saya menyembah Tuhan. Walaupun saya menyembah Tuhan di luar. Saudara. Sampai hari ini. Paving kami dari ujung ke ujung. Itu pemberian orang Buddha. Dia cuma terterpah. Dia di luar. Di jalan. Hanya karena kuasa penyembahan. Mari kita teruskan bersyafaat. Dan Raja itu berkata kepada Orana. Tidak. Aku harus membelinya kepadamu dengan harga penuh. Karena aku tidak akan mempersembahkan kepada Tuhan. Tanpa membayar. Lalu Daud mendirikan di sana mesbah bagi Tuhan. Mempersembahkan korban. Maka Tuhan mengabulkan doa untuk negeri itu. Dan tulah itu berhenti. Menimpa orang Israel. Salah satu bersyafaat. Adalah juga dengan memberi korban. Ada yang salah dengan orang Kristen zaman sekarang. Kita ini kalau dikasih gratis bilangnya apa? Yes. Betul. Tapi Daud dibilang. Lo Daud tuh dikasih gratis. Ini tanah semua buat kamu. Dia bilang. Tidak. Aku tidak akan. Menaikkan korban. Tanpa bayar. Siafaat bukan sekadar bicara saudara. Tapi siafaat waktu kita bayar. Sebuah harga di hadapan Tuhan. Mungkin harganya ego kita. Mungkin harganya kita tidak tidur malam. Dan kita mulai doa nyembah Tuhan. Mungkin harganya ketahatan kita. Mungkin harganya orang bilang kita aneh. Tapi bisakah kita bayar harga? Mungkin saudara orang yang pasti pernah mendengar keanehan saya. Saya ini orang aneh. Tapi kalau orang nanya. Saya cuma bilang itu harga yang murah. Setiap kali. Kita buat di sebuah tempat yang besar. Misalnya. Monas waktu itu. Kita buat satu juta orang. Saudara maka. Keluarlah semua keanehan. Pokoknya setiap kali makin takut saya. Makin aneh saya. Saudara bilang kenapa? Saya cuma mau bilang gini Tuhan. Cuma ini yang saya bisa buat. Hari itu waktu kita buat di Monas. Saya datang ke Monas setiap jam tiga pagi. Seminggu sekali. Dan saya akan kelilingi Monas dengan cara enam langkah. Dan saya berlutut nyanyi. Enam langkah. Saya berlutut nyanyi. Saya ikuti cara Daud. Ketika dia mengarak tabut. Tapi saya tidak mengarak tabut. Saya cuma enam langkah. Saya berlutut nyanyi satu lagu. Dan orang bilang. Ibu In. Aneh. Gila. Saya bilang Tuhan. Tidak tahulah orang ngomong apa. Tapi di hati saya. Kalau saya cuma khotbah. Ini tidak ada harganya. Saya malah nanti dikasih PK. Maaf ya Ibu. Kalau tidak minta PK. Tapi biasanya kan begitu ya. Jadi saya mau bilang. Ya itu bukan korban dong. Saya khotbah di sini. Ini bukan korban dong. Bapak Ibu bisa mengerti maksud saya. Orang berkata. Ibu. Ibu keliling Indonesia korban. Enggak. Gue seneng kok. Jalan-jalan. Ya walaupun sempat di khotbah ya. Pasti. Tapi coba sudah bayangkan. Bagaimana saya bisa anggap itu korban. Saya kemanapun disambut makanan paling enak. Sampai badan saya melar begini. Saudara kemarin saya sampai di Semarang. Wuh saudara itu makanan. Sampai saya bilang gini. Kenapa ya kalian itu memanjakan saya. Sampai saya tidak bisa menolak. Saudara mulai dari tahu gimbal. Saudara ya kudek. Kemudian semua makanan Semarang. Sampai saya pusing. Tadi sampai di sini. Semua makanan blora di dalam situ. Apa saya gak pusing saudara? Dan kalau saya menganggap itu korban. Menurut saya, saya orang yang gak tahu diri. Saudara bisa mengerti maksud saya. Itu berkat kok. Itu kenikmatan. Saya nginep di hotel terbaik. Apa yang bisa saya sebut korban? Karena itu setiap kali saya membuat acara. Saya cuma bilang Tuhan. Saya gak bisa. Kalau saya mau ngomong uang. Saya gak punya uang. Dan uang selalu dari Tuhan. Terus mau ngomong apa saya? Apa yang saya bisa sebut korban? Selain saya jalan. Saya nyembah. Dan saya cuma bilang Tuhan. Perhitungkan. Perhitungkan. Ada orang yang berdoa di tempat ini. Ada orang yang minta lawatan di tempat ini. Dan saya bersyukur itu mengalir. Kepada seluruh anak buah saya. Mereka tidak pernah saya suruh. Ada yang jam 12 malam. Bawa banner keliling. Ada yang jam 3 pagi saudara. Nyanyi pakai gitar. Dan itu yang setiap kali kami buat. Dan kalau saudara tahu. Bagaimana dampaknya. Saya cuma selalu berkata. Kita kerjakan 1 persen. Tuhan 99 persen. Saudara hari itu ada FPI. Mungkin 300. Saudara mereka datang itu. Membuat kerusuhan. Tapi saudara. 300 nya hadir paling rajin. Dari jam 9 pagi. Pada acara mulai jam 12 siang. Jam 9 pagi. Sampai 9 malam mereka tidak pulang. Dan ketika kami datangi. Kami berkata. Pak kenapa tidak pulang? Ini 300 orang FPI mau buat kerusuhan. Mereka bilang apa? Disini seperti surga. Kami tidak bisa pungkiri. Ada Tuhan. Dan mereka bilang. Bu saya ada yang sakit ini. Sakit ini. Semua sembuh. Tanpa satu orang pun mendoakan. Dia Tuhan yang bekerja saudara. Tapi dia cuma mau sedikit cinta. Sedikit korban. Sedikit aja. Kita meletakkan saudara ego kita. Dia akan turun. Maukah kita bersyafaat? Maukah kita sungguh-sungguh berdiri. Buat kota. Buat daerah. Buat bangsa. Saya punya seorang teman. Ini dahsyat sekali. Dia tidak pernah berdiri di depan. Tidak pernah berdiri di depan. Beliau baru meninggal saudara. Saudara dia tidak pernah cari WL. Dia tidak pernah deklarasi. Dia tidak pernah muncul. Tapi saudara apa yang dia buat? Dia doakan ibu-ibu, tante-tante, om-om yang sakit. Dia kunjungi rutin. Saudara dia kunjungi ke rumah sakit. Dia bawa dari rumahnya pergi cuci darah. Mereka yang gagal ginjal. Saudara oma-oma yang tidak bisa pergi karena kena stroke. Dia duduk di sebelahnya. Dia cerita. Pada waktu dia meninggal. Saudara teman-teman semua membuktikan. Dia memenangkan ribuan orang. Selama pelayanannya. Tidak pernah karena satu kalipun berdiri di depan. Kesaksian saja enggak. Tapi dia menangkan ribuan jiwa. Waktu dia, saya di telepon. Bu, namanya Ibu Ripka. Ibu Ripka meninggal. Saya ini baru terima gini. Telinga saya audible. Tuhan ngomong, yang setia. Yang kukasihi. Yang kepadanya aku berkenan. Sudah waktunya berjumpa dengan aku. Saya kaget. Saya bilang, yang setia yang berkenan. Hari itu bahkan saya enggak tahu. Bahwa Ibu Ripka melakukan begitu banyak. Ketika sampai di sana. Yang dua orang. Saudara ini pemakanan. Kebaktian penghiburannya. Bunuh semua orang sakit. Orang sakit. Mak-mak yang pakai tuntun. Yang pakai kursi roda. Yang datang sebenarnya teredak begini. Badannya saya sangat bingung. Ini kebaktian kesembuhan ilahi. Atau kebaktian penghiburan. Saudara dan mereka ini semua. Yang dilayani dia. Bertahun-tahun. Mereka semua nangis. Mereka semua bilang ini Ibu. Saya kenal Ibu cuma dari streaming. Karena dia yang memperkenalkan. Saudara. Sampai saya bilang ini Tuhan. Ini syafaat. Ini korban. Dan saya berharap saudara. Kita sebagai gembala. Kita sebagai pendoa syafaat. Mari kita berikan korban. Mari kita doa. Dengan menaikan korban. Yang sesungguhnya. Bukan korban. Tanpa membayar. Harganya. Daud mengatakan. Aku tidak akal. Berikan sebuah korban. Tanpa membayar. Harganya. Mari bersyukur. Kalau saudara ada di kota kecil. Dan saudara merasa saudara tidak pernah dapat. Fasilitas seperti hamba-hambat Tuhan besar. Jangan marah. Dan mari berkata terima kasih. Buat setiap kesempatan untuk berkorban. Karena kesempatan berkorban. Untuk setiap kita tidak bisa dibuat-buat. Reaksi kita. Itu bisa menjadikan masalah itu beban. Atau masalah itu jadi korban. Pilihan di tangan kita. Masalah bisa menjadi. Saat kita menaikkan korban. Dan Alkitab berkata. Tulah. Itu berhenti. Amin. Tulah itu berhenti. Pada waktu covid. Sudah ada beberapa rumor. Orang berkata kami melanggar. Sebenarnya kami memang melanggar. Tapi kami ngomong sama wali kota. Karena kami berteman baik sekarang sama wali kota. Jadi kami berkata begini Pak. Semua yang tidak punya BPJS. Namanya serahkan kami. Biarkan kami yang mengurusnya. Semua yang sakit. Covid tanpa gejala. Dan tidak ditampung di rumah sakit. Biarkan kami yang mengurusnya. Semua. Yang pemerintah dan rumah sakit tidak bisa tampung. Yang sudah terlalu parah. Biarkan kami yang mengurusnya. Terus Pak wali kota berkata. Oke bu. Kita deal. Saudara bahkan dia berkata. Kami tidak punya cukup dana. Buat membuat dapur umum. Buat mereka semuanya. Kami bilang yang pemerintah mampu silahkan. Yang tidak kasih semua ke kami. Kami yang lakukan. Saudara mereka juga berkata. Bu kami tidak punya tenaga. Buat bagiin sembako. Saya bilang oke. Kasih seberapa bapak ada. Sisanya kami bagi. Saudara dan. Karena itu pemerintah bilang begini. Tempat di Mahanaim. Bebas mau ngapain. Tidak boleh ada yang ngontrol. Maksudnya. Kalau tempat lain itu kan dikelilingi ya saudara. Kalau ada keramaian. Suruh nutup. Tidak boleh. Mereka bilang. Tidak bisa. Mereka kerja 24 jam. Jadi tidak boleh. Ada yang ngontrol. Itu punya hak. Seperti rumah sakit. Jadi kami hari itu. Pada waktu pandemi. Saudara kami doa. Praise and worship. Seminggu. Setiap hari. 7 kali 24 jam. Saudara. Gantian. Kami buka sekolah-sekolah buat apa? Nampung yang sakit. Kami buka dapur umum 24 jam. Anak-anak STT. Anak-anak rok. Saudara kami sebar. Buat nanganin orang sakit. Mandiin. Nyuapin. Saudara dan. Data ini kan. Kami kan harus nyerahkan data. Karena kalau dengan wali kota kan harus nama per nama. Saudara dalam 2 tahun. 25 ribu orang kami layani. Dan semuanya sembuh. Karena Tuhan kita yang ajaib. Pada waktu pandemi. 25 ribu orang kami layani. Itu nama demi nama. Dan semua sembuh. Tanpa infus. Saudara tanpa. Saudara yang macam-macam. Cuma tumpang tangan. Kami kasih makan. Kami kasih obat simpel. Kami jemur. Kami doakan. Semua agama. Untuk itulah kita ada. Kekristenan tidak boleh sembunyi. Pada waktu ada bencana. Pada waktu ada tulah. Pada waktu ada masalah. Kita harus jadi jawaban. Amin. Roma pasal 13. Kepatuhan kepada pemerintah. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang diatasnya. Sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab itu barang siapa melawan pemerintah. Ia melawan ketetapan Allah. Dan siapa yang melakukannya. Akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab jika seorang berbuat baik. Ia tidak usah takut kepada pemerintah. Hanya jika ia berbuat jahat. Maukah kamu hidup tanpa takut terhadap pemerintah. Perbuatlah apa yang baik. Dan kamu akan beroleh pujian daripadanya. Karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Tetapi jika engkau berbuat jahat. Takutlah akan dia. Karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Sebab itu perlu kita menaklukan diri. Bukan saja oleh karena kemurkaan Allah. Tetapi juga oleh karena suara hati kita. Itulah juga sebabnya maka kamu membayar pajak. Karena mereka yang mengurus hal itu adalah pelayan-pelayan Allah. Bayarlah kepada semua orang apa yang harus kamu bayar. Pajak kepada orang yang berhak menerima pajak. Cukai kepada orang yang berhak menerima cukai. Rasa takut kepada orang yang berhak menerima rasa takut. Dan hormat kepada orang yang berhak menerima hormat. Kasih adalah kekenapan hukum Taurat. Janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga. Tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Sebab barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Karena firman, Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia. Karena itu kasih adalah kekenapan hukum Taurat. Hal ini harus kamu lakukan. Karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang. Yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan. Jangan dalam percabulan dan hawa napsu. Jangan dalam perselisian dan iri hati. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Roma Pasal 14 Jangan menghakimi saudaramu. Terimalah orang yang lemah imannya tanpa mempercakapkan pendapatnya. Yang seorang yakin bahwa ia boleh makan segala jenis makanan, tetapi orang yang lemah imannya hanya makan sayur-sayuran saja. Siapa yang makan, janganlah menghina orang yang tidak makan. Dan siapa yang tidak makan, janganlah menghakimi orang yang makan. Sebab Allah telah menerima orang itu. Siapakah kamu, sehingga kamu menghakimi hamba orang lain? Entahkah ia berdiri, entahkah ia jatuh, itu adalah urusan Tuhannya sendiri. Tetapi ia akan tetap berdiri, karena Tuhan berkuasa menjaga dia terus berdiri. Yang seorang menganggap hari yang satu lebih penting daripada hari yang lain, tetapi yang lain menganggap semua hari sama saja. Andaklah setiap orang benar-benar yakin dalam hatinya sendiri. Siapa yang berpegang pada suatu hari yang tertentu, ia melakukannya untuk Tuhan. Dan siapa makan, ia melakukannya untuk Tuhan, sebab ia mengucap syukur kepada Allah. Dan siapa tidak makan, ia melakukannya untuk Tuhan, dan ia juga mengucap syukur kepada Allah. Sebab tidak ada seorangpun diantara kita yang hidup untuk dirinya sendiri, dan tidak ada seorangpun yang mati untuk dirinya sendiri. Sebab jika kita hidup, kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati, kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Sebab untuk itulah, Kristus telah mati dan hidup kembali. supaya ia menjadi Tuhan, baik atas orang-orang mati, maupun atas orang-orang hidup. Tetapi engkau, mengapakah engkau menghakimi saudaramu? Atau mengapakah engkau menghina saudaramu? Sebab kita semua harus menghadap tata pengadilan Allah. Karena ada tertulis, Demi aku hidup, demikianlah firman Tuhan, semua orang akan bertekuk lutut di hadapanku, dan semua orang akan memuliakan Allah. Demikianlah setiap orang diantara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Jangan memberi batu sandungan. Karena itu, janganlah kita saling menghakimi lagi. Tetapi lebih baik kamu menganut pandangan ini. Jangan kita membuat saudara kita jatuh atau tersandung. Aku tahu dan yakin dalam Tuhan Yesus, bahwa tidak ada sesuatu yang najis dari dirinya sendiri. Hanya bagi orang yang beranggapan, bahwa sesuatu adalah najis, bagi orang itulah sesuatu itu najis. Sebab jika engkau menyakiti hati saudaramu oleh karena sesuatu yang engkau makan, maka engkau tidak hidup lagi menurut tuntutan kasih. Janganlah engkau membinasakan saudaramu oleh karena makananmu, karena Kristus telah mati untuk dia. Apa yang baik yang kamu miliki, janganlah kamu biarkan di fitnah. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh roh kudus. Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan pada Allah dan dihormati oleh manusia. Sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Janganlah engkau merusakkan pekerjaan Allah oleh karena makanan. Segala sesuatu adalah suci, tetapi celakalah orang, jika oleh makanannya orang lain tersandung. baiklah engkau jangan makan daging atau minum anggur atau sesuatu yang menjadi batu sandungan untuk saudaramu. Berpeganglah pada keyakinan yang engkau miliki itu bagi dirimu sendiri dihadapan Allah. Berbahagialah dia yang tidak menghukum dirinya sendiri dalam apa yang dianggapnya baik untuk dilakukan. Tetapi barang siapa yang bimbang kalau ia makan, ia telah dihukum, karena ia tidak melakukannya berdasarkan iman. Dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Roma Pasal 15 Orang yang lemah dan orang yang kuat Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri, tetapi seperti ada tertulis, kata-kata cercaan mereka yang mencerca engkau telah mengenai aku. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus. Sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapak Tuhan kita, Yesus Kristus. Sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Yang aku maksudkan ialah, bahwa oleh karena kebenaran Allah, Kristus telah menjadi pelayan orang-orang bersunat untuk mengokohkan janji yang telah diberikannya kepada nenek moyang kita, dan untuk memungkinkan bangsa-bangsa, supaya mereka memuliakan Allah karena rahmatnya, seperti ada tertulis. Sebab itu aku akan memuliakan engkau di antara bangsa-bangsa dan menyanyikan masmur bagi namamu. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya.